Dan pertanyaan saya tidak membuat beliau itu jengkel atau jenuh Malah seneng ketika saya pancing tentang Hispuloh Seperti orang yang HP seperti HP baru di-charge Semangatnya menggunakan Sehingga saya di-respon sekali ketika tanya-tanya Kenapa kok waktu itu mengundurkan diri Ketika Presiden Soekarno itu membuat dekret bahwa Kita harus membentuk sebuah tentara nasional Semua kelaskaran yang ada yang menjadi pejuang Ada peta, ada kenil, ada macam-macam Laskar Minyak dan Hispuloh Ini dilebur untuk menjadi tentara nasional Indonesia waktu itu Belum apri ya Maka Hispuloh dikirimlah dua batalion Ada dua batalion yang dikirim untuk menjadi tentara aktif Karena diminta memang oleh Presiden Utusan Hispuloh itu Yang satu batalion dipimpin diserahkan kepada Ya melalui rapat-rapat lah Dipimpin oleh Mayor Mansur Solihi Mansur Solihi Yang kurang gedek Rumahnya kahuman ya Terakhir ya Rumahnya aslinya yang gedek Tapi tinggal di kahuman Yang kemudian batalionnya dinamakan Batalion Mansur Solihi Kemudian Menjadi Batalion Diponegoro Yang satu batalion itu dipimpin oleh Kiai Munasir Ali ini Batalionnya namanya Batalion Munasir Ali Yang kemudian menjadi Batalion 39 Chondromowo Chondromowo Nah yang menamakan Chondromowo Ini pernah saya tanya pada beliau Sintun Pak Desi yang jenengakan Chondromowo ini Kok Jenengi kok sangar Waktu itu memang Nama-nama Batalion itu Sering diidentikan dengan Apa Binatang-binatang yang punya keahlian Keahlian Ada sikatan Ada macem-macem Nah Kenapa kok Chondromowo Chondromowo itu Adalah seekor kucing Yang mempunyai Kelebihan kalau melihat burung atau Tikus Tikus atau Sesuatu yang mau dimangsat Dilihat itu sudah jatuh Jatuh Hmm Ternyatanya ada kaitannya Iya Berlanjut Kenapa kok Chondromowo Saya pikir-pikir Cerita dari Yasim Latif Kiai Yasim Latif Mantan Ketua BWNO Sepanjang Sepanjang Yang sekarang punya YPM YSAN Pendidikan Ma'arif Yang sudah besar sekarang Itu Teman akar beliau memang Saya tanya Pak Chim Loh kenapa kok saya akrab ya Bapak saya sendiri juga Tentara Tentara Dan di Fatalion itu Fatalion Chondromowo Sehingga Ketika rapat-rapat Bapak saya juga terlibat Dan saya Pasti menjadi pelayan disitu Saya gak mau Hanya Nganter Beliau Kemudian saya duduk di luar Nunggu gak mau Bagaimana Gak tahu saya kok Kok kepingin ya Tertarik Tertarik Dengan omongan-omongan Beliau apa yang dipikirakan Kok Orang-orang ini serius sekali Mulai jam 8 Sampai Habis subuh Itu kan menarik Menarik Ngomong apa Sehingga saya Gak tahu ya Usia masih SMA kelas 1 Kelas 2 lah Kok tertarik Sehingga Satu-satunya jalan Ini bukan Bukan Trik atau politik Strategi yang saya lakukan Enggak Saya tiba-tiba Memang pingin melayani Ini aja Ini kok sugi kopi Karena saya Memang seorang santri Sehingga Senang melakukan itu Bagian ngambilkan kopi Bikinkan kopi Sehingga Faham Beliau-beliau Yusuf Asif Ya Yusuf Asif Asif Latif Asif Saker Usen Banyak sekali Yang saya Kenal itu Mereka sangat Familiar dengan saya Gak sukan-sukan Beb Aku Kopi ini Dijaya Gak adik gula Macem-macem Aku tukang nomor tabak Itu Saya melayani Itu Sehingga beliau-beliau ini Sangat senang Saya juga mendapat ilmu Ternyata Dan itu Ketika Akhir-akhir ini Saya pikir Oh Ternyata Mencari ilmu Itu Tidak harus Membayar Tidak harus Berlaku gagah Jadi pelayan pun harus Memperoleh ilmu Memperoleh Dan itu Sangat Sangat Bagus Yang dilakukan Yai Menasir Seperti yang dilakukan oleh Wakil Asif Cara diskusinya Memang sangat Menjadi karakter beliau Dan beliau ini Terkenal sangat tenang Menjadi Penyelesai Satu masalah Di antara teman-temannya Itu Cerita itu Itu saya dapat dari Yosef Asim Yosef Asim Kebetulan Ketika saya Mondok di Jombang itu Saya juga Ikut nimbrung Di Ini Majalah Tebu Irang Sehingga Yosef Asim itu Dekat dengan saya Ngomong Bip Pak Demu Jaluk unelmu Bisa menghilang Bisa menghilang Bisa menghilang Ceritanya itu Kok lucu Ini lumayan Pikir saya Sehingga saya Pingin sekali Mulailah Saya Saya ada 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 keinginan Ada keinginan Untuk Memperoleh Sesuatu yang Bermanfaat Dari beliau Berpikir Saya mungkin Tidak pantas Mendapat Ijazah ilmu Tapi saya Pernah Dikasih Amalan Amalan Selamat Ditulis tangan Sendiri beliau Tidak tahu Sekarang Saya cari tulisan itu Tidak ada Tapi sempat Saya salin Ya sederhana Sebenarnya Seperti yang dilakukan Wirit-wirit Oleh Kebanyakan Orang umum Bismillah Yadurru Ma'asmi Sayyum Fil'ardi Wa'la'isamai Wa'asam Wa'al'alim Allahumma Ini Allahumma Ini A'udhubika Minalhamni Wal'khusni Wa'udhubika Minaljubni Wal'bukhal Wa'udhubika Minal Bukhli Wa'udhubika Minal Wala'baditayini Wa'kohri Dan seterusnya Itu Itu Iki amal Iki Tungga selamat Iki Padi Saya bawa Saya amalkan Saya hafalkan Iki wajon Mari asar Ambek Mari subuh Tiga kali Tiga kali Tiga kali Yang Bismillah Yadurru Yang selanjutnya Itu satu kali Saya amalkan Mulai saya umur 16 Suatu saat Saya sudah Menikah Sebelum menikah Itu KTP Naik bis Saya itu Tidak tahu Tiba-tiba Baca itu Tidak bernapas Orang yang narik tiket itu Ini maaf Ini Bukan maksud saya Berbuat jahat dan curang Saya dilewati Sebelah saya Yang sebelah sekiri Saya ditarik Saya enggak Loh kok Ditarik Enggak kelihatan Saya coba Saya coba gini Menengah Batu Saya ingin tahu Apakah ini Yang Ternyata Sampai pulang Enggak Tapi ketika Saya mau turun Saya bayar Pak saya Tadi belum Oh Seneng Karena memang Dia Dia enggak Narik saya Dan ini Kalau saya biarkan Saya dosa Itu saya coba Sampai tiga kali Begitu Begitu Yang kedua Ketika saya sudah Menikah Dapat Satu putri Dari pengasuh Pondok Di depannya Tepu Ireng itu Saya kan Sudah usaha Beras ya Di rumah itu Bisnis beras Mulai awal Memang Jombang itu Tepu Ireng Termasuk Tepu Ireng Itu berasnya Saya kirim Waktu itu Saya enggak punya Pickup Punyanya Espas Jadi Kursi belakang itu Saya lepas Saya isi beras Kirim ke Pondoknya Mertua sendiri Ke Tepu Ireng Dan lain-lain Itu seminggu Satu ton Itu di Tepu Ireng Suatu saat Saya dengan Punya anak kecil Istri saya Di sebelah Itu Tiba-tiba Ini Muatan belakang Ini penuh beras Karung-karung Glancing-glancingan Tiba-tiba Konsleting Mobil itu Tiba-tiba Kayak kebakar Banyak asap Saya bingung Saya gak ngerti mesinnya Saya belokkan aja Minggir ke Ada warung-warung Di trotoar Tiba-tiba Kabel dari setir Ke mesin itu Kayak kebakar Mowo Sepuntanitas Istri saya Saya sudah keluar Sepuntanitas Saya pegang Saya enggak tahu Kalau Ya Menurut Logika ya Saya pegang Saya perut Mowo itu Kabel itu Sampai mati Dan selesai itu Tangan saya ini Banyak ini Hitam kayak Kena apa Mau kena Sengatan Iya Hitam bukan Hitam Debu Oh debu Debunya Mowo itu Kabel yang Kebakar itu Saya mikir loh Kok gak panas ya Saya tadi ya Hmm Dari situ Saya berpikir Saya tanya ketika ketemu beliau Pak D Saya Saya pura-pura Enggak menceritakan Kejadian-kejadian itu Ketika Apakah saya ini Kurang pantas Iya Lagi Kamu Sudah ngomalkan Yang saya kasih Ya itu Langsung saya Flashback Peristiwa-peristiwa yang saya jalani Yang saya Alami itu Hubungannya Dari Ilmu Jondromo Ilmu Jondromo Oh ceritanya Menghilangnya Yang menghasilkan itu Tersebut Begini Beliau sendiri yang ceritanya Mbak Husein Husein Ilyas Husein Iksan Iksan Beranggal Itu teman beliau Waktu model juga Ketika dia Membawa Pasukan Turun dari pacat Dari Beri Yang Mau ke Kota Tiba-tiba Ada Petroli Belanda Pasukan Pasukannya Itu Disuruh Pegang Berentetan Itu Nengkel Di Jembatan Itu Enggak Perlihatan Enggak Perlihatan Petroli Belanda Enggak Melihat Pasukan Yang Banyak Masukkan Banyak Bergandengan Semua Tiba-tiba Setelah Pasukan Itu Selesai Ya Imunasir Itu Di dalam Ini Mas Tiba-tiba Berada Dalam Barongan Barongan Itu Rumpun Bambu Yang Banyak Burinya Di Di sebelah Did Sungai Saya Pernah Lihat Ketika Di Cintan Itu Saat Suatu Saat Saya Pergi Ke Sungai Debat Mondoknya Yai Hussein Itu Ternyata Enggak nggak ada varonganya disitu saya tanya warga disitu ya disini dulu banyak varongan berada di dalam varongan tapi pasukannya tetap berada di atas jembatan jadi mungkin itu salah satu apa yang namanya contoh pokok itu jadi itu sangat terkenal di kalangan beliau beliau itu pasti cerita saya sambil ngasih pedang itu ngelenggono itu pernah dengar itu jadi itu salah satu kelebihan beliau di bidang termo bahasa, termo strategi, konseptor, dia juga saya nggak pernah katanya itu dari mana, yang saya tahu yang menghasil itu mondok memang kalong, pindah-pindah kalau Ramadan, beliau itu mondok termasuk ke waktu congol, muntilan, yang waktu itu dihasil oleh bahwa darah, ayahnya Mbah Mat, kan pernah kita ngadakan muhnas, muhnas tempo walau di sana, saya ikut waktu itu, kemudian Mbah Matu cerita bahwa Pak Desir itu salah satu santri yang menonjol, menonjolnya disitu karena sudah hanya pondok orang-orang, punya keberanian, suatu saat saya tanya, aku bilang, aku tidak mau saya tanya, satu mobil memang saya kan selalu mendamini, aku itu pernah dituduh mencuri ikan di kolam depan, ada kolam untuk wudu, ada ikannya, saya waktu kesitu masih ada, jadi ketika banyak ikan mati, ini pasti di bismillahirasi SDR. banggil saya sama Wakanda, ini beri metode. saya mulai invited. ya bagaimana orang-orang disuruh pulang sedih juga ternyata hikmahnya ketika sampai di rumah satu hari setelah dia berada di rumah ataupun coba waktu itu dia enggak disuruh pulang dia enggak menuntuti ayahnya dulu enggak ada WN enggak ada HP tapi ininya ini sudah sampai ke sana di pusir pulang itu mungkin dia hanya untuk itu buktinya apa tujuh harinya ayahnya Bahtar ini berbunjunglah tak siap ke sana sekaligus mengajak munasir kembali ke saat ini kan enggak diusirkan kesalahan ada hal-hal yang kita tidak mengerti yang munasir itu apa namanya pulang setelah modok berbagai kondok-kondok itu bukan di sekitar tahun tiga sembilan aku setelah penambahan sejarah terus beliau nya akan digabung jadi ansur ya ansur di Anu 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 ulama gitu kemudian ketika Laskah juga ditentu beliau kemudian bergabung dan kemudian menjadi juga berharis di Tentara lalu ya apasih waktu itu itu mengundurkan diri malam ya dia habis di Sabililah Sabililah terus beliau nya pada tahun mengundurkan diri dari ketentaraan setelah itu nopo kiprahnya beliau Oh kenapa kok mengundurkan diri begini ini saya dapat cerita langsung karena saya sering menulis itu sejarah Tebu sejarah Hisbullah jadi banyak pertanyaan saya dan pertanyaan saya tidak membuat beliau itu jengkel atau jenuh malah seneng ketika saya pancing tentang Hisbullah seperti orang yang HP seperti HP baru di chest semangatnya sehingga saya di respon sekali ketika tanya-tanya kenapa kok waktu mengundurkan diri kalau tidak mengundurkan diri kan saya mikirnya sekarang sudah jadi jenderal itu kan seleting dengan Pak Sudirman bapaknya Pak Sofi Sudirman jadi beliau dari peta yang munasih dari Hisbullah sekarang jadi dia sempat jadi mayor jenderal kan mayjen jadi kenapa mengundurkan diri barangkali perlu lalat bukan tahun 51 sekitar 52 ke 53 Oh iya baru 58 itu di asesi oleh Pak Ahmad Yani Oh tahun 58 Oh iya jadi mengundurkan diri lima saat 52 atau 53 itu ditolak sama Pak Dirman waktu itu kalau sekarang itu pangdam lah di Jawa Timur Brawijaya itu Pak Dirman Bapaknya Pak Sofi Sudirman ditolak karena TNI ini membutuhkan orang-orang seperti Yai Munasir Yusuf Asim Asim Latif CS yang Masyur Soliki itu karena memang andilnya Yai Munasir itu besar besar strategi gerilyanya itu karena memang dia orang desa anaknya lurah ya dia tahu persis karakter-karakter desa dan lain-lain sehingga strategi gerilya waktu itu mesti manggil kelompok diskonya Yai Munasir untuk membuat rancangan-rancangan strategi penyerangan dan lain-lain itu tidak boleh sama Pak Dirman dengan alasan yang mungkin internal alasan dibutuhkan di TNI karena situasi belum begitu kondisif betul ya sehingga tidak di ACC tapi ternyata trio antara Yai Munasir, Hashim Latif dan Yai Haji Yusuf Asim ini adalah tiga serangkai yang kedepannya itu memang sangat mewarnai di dunia politik khususnya dari kader-kader NO terima kasih telah menonton